Selamat hari Corby teman-teman yang merayakan Corby, korban perintah Joke Aduh gak tau, biarin Kita cuik aja, kita kerekam terus Ijin hari ini saya menyampaikan Tentang land use mismatch Land use mismatch itu adalah Suatu kondisi dimana harusnya kan kita Kalau kerja kan biasanya di pusat kota Rumahnya pada ke tengah-tengah Ke pinggiran supaya murah gitu kan Jadi kalau hubungan Land use dengan gunalahan Land use dengan gunalahan Land use dengan transportasi kan gini Misalnya ini harga Harga, ini pusat kota CBD, ini makin jauh ke kota Maka harga itu makin tinggi Kalau di berdekat kota kan Kalau makin jauh ke kota Dia makin rendah gitu kira-kira Ini jarak Jarak dari pusat kota ke sana Ini harga gitu Makanya teman-teman termasuk saya Saya juga kerja di kota gitu Tapi rumah di kabupaten gitu Jadi kalau di gambar lain kira-kira begini Kira-kira begini gambarnya Nah ini misalnya pusat kota Orang itu kan kalau di pusat kota sini Mahal kan Makanya dia nyari rumah itu makin keluar kota Makin keluar kota makin jauh Makanya orang yang kerjanya di Bandung Rumahnya di Jatinaor gitu Ada yang di Sumedang gitu Untuk apa? Supaya harganya lebih murah gitu Nah kalau land use mismatch Harusnya kan kita Kalau melakukan perjalanan itu Dari rumah kita Di sini rumah misalnya ke pusat kota gitu kan Pagi Pagi Sorenya pulang kerja Sore di sini pulang kerja Tapi kalau land use mismatch itu begini Jadi dia Ini misalnya Dalam kota Pusat kota Ini misalnya luar kota Nah perjalanan dari ke sini ke sini itu Sama Sama Nah ini yang dari luar kota Kerjanya ke dalam kota Berarti yang ini kan Tapi yang rumahnya di dalam kota Kerjanya ke luar kota juga Sama gitu Itu berarti land use mismatch Kenapa mismatch? Ya kalau dia rumah misalnya Orang yang di dalam kota Kerjanya di dalam kota Terus yang rumahnya di luar kota Kerjanya di luar kota Kan gak akan terjadi kemacetan Kenapa terjadi kemacetan? Karena ada land use mismatch Rumahnya yang rumahnya di pusat kota Kerjanya di luar kota Yang rumahnya di luar kota Kerjanya di pusat kota Gitu Land use mismatch itu begitu Begitu Itulah kenapa Dulu waktu saya kuliah di Jogja Tahun 2000an Kalau yang di Jogja itu bagus Waktu itu petani para petani Para petani dia Ketika Ini kita hapus ya Kita gambarkan Supaya teman-teman jelas Ketika dia di pagi hari Misalnya ini perjalanan Ini matahari di sini Matahari di sini Ini orang-orang naik sepeda Berjalan di sini Nah jadi punggungnya yang kena Gitu Ini punggungnya yang kena Nah pas sore harinya Sore harinya dia pulang Dia pulang Karena sana-sana Mataharinya udah di sini Gitu Jadi punggungnya lagi yang kena Jadi kelihatannya Kalau land use yang gak mismatch Punggungnya pada belang gitu Punggungnya hitam Depannya putih Itu bagus Artinya gak land use mismatch Kalau ini Kalau terjadi hal-hal yang sama Misalnya kiri kanan Apa namanya Iya kiri kanan perjalanan sama Gitu Itu land use mismatch Mismatch Konkretnya Kalau saya Kelihat disini Keluar masuk Bandung lah Misalnya keluar masuk Bandung Kayak di sini Bundera Cibiru Jalan Ahmadiyani Di sini Arah masuk Sama arah keluar Itu sama Itu mengindikasikan land use mismatch Gitu Bayangkan Gitu Nah ada satu cara Supaya Memang kita juga tau Bahwa Kita nyari rumah itu Pada di luar kota kan Supaya Supaya harganya murah Gitu Supaya harganya murah Supaya kebeli Karena kan harga rumah Makin lama Makin mahal Karena jumlah manusia Makin banyak Gitu Grafiknya kan begini Tadi ini Ini harga Ini jarak Gitu kan Secara umum Grafiknya itu begini Gitu Secara umum begini Jadi Harga yang di pusat kota Itu lebih mahal Daripada di luar kota Tapi Selalu ada Selalu ada Bukan hanya di kita Di negara maju Seperti Amerika pun terjadi Ada pengecualian Ada pengecualian Di sini Jadi Sekalipun rumahnya Dekat kota Dekat pusat kota Tapi dia tetap murah Gitu Seperti apakah itu? Ya bener Rumah yang digang Gitu Itu Rumah yang digang Di jalan-jalan kesempit Gitu Walaupun di pusat kota Itu harganya Seharusnya Dan biasanya Memang lebih murah Daripada yang di luar kota Gitu Itu akal-akalannya Supaya kita bisa Tetap kerja di tempat Apa pusat kota Rumah di pusat kota Dengan harga yang murah Cari rumah di gang Gitu Itu akal-akalannya Dan sebagai catatan Kan udah penelitian juga Kalau saya gak tau Penelitian para ahli biologi lah Gitu Katanya Kayak di pusat-pusat kota Kayak di Bandung Di Bogor Di Bekasi Ya di pusat-pusat kota Metropolitan lah Gitu Kalau ini pusat-pusat kotanya itu Ininya Rumahnya itu Minuman Air minum Itu Tercemar Bakteri E.coli Sampai 80% Katanya 80% Tapi saya gak tau Cuman Udah lah Bodo amat Yang penting murah Menurut pendapat anda gimana Kira-kira Land use mismatch ini Mari kita diskusikan Supaya kita menemukan Cara untuk hidup Jalan lebih baik Gitu Jadi intinya Ketika teman-teman Menghadapi land use mismatch Ya Ada pilah itu Resiko Resiko macet Gitu kan Kalau anda gak mau macet Macet Ya cari rumah di gang Gitu Terima kasih Jaga kesehatan Awesome Sampai jumpa